Selamat datang, Idol Fitri. Minah oleh jenis Bapak Faisin. Mohon maaf dari batin. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang sengaja atau nggak sengaja, atau malah kesalahan yang sudah aku rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Enggak, mbak. Mbaknya tuh ngasih senyum itu lho. Nggak menghujat, malah. Nggak kamu itu. Nggak punya sopan santun. Komentar natijen, komentar natijen. Kalau diurus tuh pengen tawa aku sebenarnya tuh. Orang-orang yang ya emang kayak gitu ya, belum-belum tahu aku yang ngurakan kayak gini. Jadi kalau yang nemu kayak gini ya, mendingan kalian skip cari channel yang lain lah. Cari sana peternakan ikan cupang, atau cara mencuci kuda, atau cara memberi wakan ayam tuh. Malah sopan santun, nggak kayak aku kayak gini ya. Ini dusun mana, aku nggak tahu nih. Masih gedung kucang atau udah masuk Kaliwader, nggak tahu deh. Kok tadi penjelasan bapaknya itu, aku agak bingung ya, maksudnya, akurat atau nggak gitu loh. Ini kalau udah kayak gini, alam-alam kayak gini kayaknya udah desa Kaliwader, atau Kaliwadar, atau kalau nggak, kalau nggak Kaliwadar. Kalau nggak, kalau Kaliwadar. Ya, antara tiga itu udah. Kaliwader kayaknya, Kaliwadar. Tapi kenapa di sana ada perikanan Kaliwadar ya? Nggak, ya nggak tahu juga sih. Nah, habis ini nanti ada pertigaan, aku akan ke kanan ceritanya. Nanti akan lewat jalan desa Wadas. Nah, jalan desa Wadas itu, yang kemarin sempat terjadi keributan ya, kericuan kan. Ya, masalah ini pengerukan tanah untuk benung-bener. Tapi aku nggak akan membahas itu ya. Gila apa aku membahas itu. Nanti aku salah ngomong, malah dilaporin pihak berwajib lagi. Kalau nggak, dikerja-kerja sama Okdung. Kan repot, cuy. Sebentar, ini kayaknya masih desa Kaliwadar loh. Tapi kenapa orang yang bilang tadi itu Kaliwadar? Nggak ada apa-apa nama lagi. Nah, pas arikan Kaliwadar ini masih Kaliwadar, cuy. Bocot-cili, bocot-cili. Mbak-mbaknya kecil. Ayo, sawah trap-trap antara sharing. Wah, ada musikus. Tiap-bawa gitar di punggung. Tanda pentung. Apa ini? Hati-hati, cuy. Habis ini Nikung ntar ketemu dengan jembatan. Jembatan Sungai Kodi lagi. Kalau tadi itu jembatan antung, kalau ini jembatan permanen. Mana jembatannya belum ternyata. Kalian kena prank sama aku yang nggak tahu jalan. Nggak nguasa medan. Nah, bener kan jembatan kan? Ini dulu sempat mau diambil batu-batunya di bawah, tapi nggak boleh di-demo katanya. Iya, iyalah. UMKM, Desa Kaliwader. Kalau di, ini apanya, diambil batu-batunya, pasti keseimbangan alamnya, keseimbangan ekosistemnya terganggu. Oh, rupanya sih ini habis panen ya. Orang lagi pada panen tuh, Bapak E. Ibunya lagi, apa ya? Drep ya? Kalau bahasa jawanya, drep. Nah, habis ini, kita akan ke kiri, cuy. Kok? Oh, truk-truk dilarang masuk. Boleh ya ke kiri ya? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak salah, aku tuh dulu sempat lewat sini waktu pulang dari, dari itu, apa namanya? Gunung Manggul yang lewat jalan sepi itu loh. Kalian kalau nonton, link-nya di sini nih. Nah, ini dari sini, itu melihat ke atas, itu ada Masjid Kubah Mas. Nah, itu. Bentar aku kasih lihat. Mana ya? Tuh, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh. Masjid Kubah Mas. Tapi desanya, aku nggak tahu apakah desa Kaliwadar atau desa Wadas gitu ya. Kaliwadar mungkin. Tuh. Tapi sana itu ada rumah penduduk, nggak cuma masjid doang. Nah, ini bener yang menuju desa Wadas atau bukan? Apa yang sebelah sananya? Pokoknya ntar ada di kanan aja ya. Yang menuju desa Wadas dan tembusnya ntar aku nggak tahu apakah nanti jalan raya Magelang atau jalan yang di desa Jati yang bisa rasi kepel itu. Aku nggak tahu. Ntar, lihat aja ntar. soalnya aku walaupun sedikit-sedikit tahu tapi nggak tahu banget. Ini ada pondokan, cuy. Pondok anak kecil itu. Pondok pesantren. Nih lho. Nih. Tuh, ya kan? Itu buat MCK mungkin. Tapi bukan desa Wadas ini. Aduh, ini kalau salah jalan pihak ini. Bentar, tanya orangnya. Pak, bilang, Pak. Ini jengteng desa Wadas jalan-jeng putih. Loh, harus berikin nggak? Oke, matur, mbak. Nah, iya bener nih. Ini jalan menuju desa Wadas tapi aku nggak akan keceng-keceng. Nanti kalau salah jalan aku baliknya itu makan waktu. Alah, durasinya habis. Nah, ketemu papan petunjuk nih. Ada sign it. Sign it berharga. Berharga. Kedung loteng ke kanan. Eh, ke kiri. Desa Wadas ke kanan. Nih, anaknya lewat mana ya? Kiri, baiklah. Tuh, kan? Banyak. Ini spanduk-spanduk. Tapi aku nggak akan membahas itu ya. Salah ngomong nanti aku malah dikejar-kejar rokdum atau siapa apa-apa arat atau keamanan, nggak tahu. Aku cuma lewat dok. Permisi ya, warga Wadas ya. Aku nggak ada maksud apa-apa nih. Oh ya, by the way. Aku ngomongnya nggak enak. Kayaknya sini, daerah-daerah sini deh. Yang kemarin sempet apa namanya? Ada mbak-mbak itu loh. Mbak-mbak viral yang jalannya suing-suing gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih. Nggak tahu daerah sini atau nggak. Kok namanya berasal dari desa Wadas. Katanya, katanya. Kalau aku, kalau ketemu mbak Esa tiba-tiba mau ngomong apa ya. Nggak tahu, bingung. Malah nggak bisa ngomong aku. Atau malah aku nyanyikan sebuah lagu ya. Ternyata Bida dari itu Nyata Dia ada di depanku Banyak serem-serem ini posernya merah-merah gitu. Lawan lah segala bentuk. Ini potong rambut. Kirain mau nyegat aku. Dikirain aku provokator. Bukan nih. Aku tuh pencinta jamai. Cuma caraku saja yang urakan dan nggak benar. Yang selalu salah di mata viewer dan netizen. Ya ampun. Ini jalan asfal ini kalau misalnya diperhalus kemudian nanti gunungnya itu misalnya apa namanya diambil misalnya. Gunungnya diambil ya. Terus dibentuk landscape baru itu malah jauh kayaknya. Landscape pertanian atau perumahan atau apa yang yang tertata maksudnya dengan arsitektur landscape yang benar itu malah jadi nilai estetika tambahan lagi. Wah ini kan weh 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 banyak poster-posternya cuy. Aduh gue nggak berani komendah daripada salah ngomong. Cuma lewat doang. Itu masjid ya. Tapi bukan masjid kubah masjid. Bukan. Kalau masjid kubah masjid tadi yang pergahan yang ke kanan sana. Action cam masih nyala tenang aja. Alhamdulillah. Ini banyak sekali sepanduk-sepanduk yang menolak nih. Penolakan di mana-mana. Tapi aku nggak tahu nih maksudnya ya biar diselesaikan mereka lah yang punya hajat aku nggak akan menjudge kebenaran ini itu ini itu daripada nanti aku malah yang disalah-salah aku dikejar-kejar termasuk juga tadi aku komentar yang mbaknya itu yang mbaknya yang jalannya aduh maaf ya mbak ya maaf ya mbak ya bukan bermaksud apa-apa ntar pacarnya suaminya atau saudaranya siapa malah nggak terima aku lagi yang kena aduh aku malah yang banyak-banyak aduh dibukulin warga-warga sini nggak lah aku persewar ke sini orang nyampe masa mau buang-buang energi mukulin aku orang wajahku aja udah pas-pasan kayak gini wajah Ndeso kayak gini ya rambut gondrom pakai rantai kemarin apa namanya temenku ibunya itu bilang kamu cariin orang rambut panjang pakai rantai waduh kayaknya imageku tuh jelek banget yaudah image jelek di mata viewer di mata orang awam juga nggak tahu mungkin gilari 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 iya depan ada mobil tak salib sebaik kita dahluin nah susah ngeberani ngeberani ini biasanya petani gurame kayak gini nih penjual atau petani gurame gitu atau lele lele biasanya kan ini apa namanya main tiga lebaran ya itu udah prek-prek gan apa namanya kalau pasar itu prek-prek gan atau apa ya ya gitulah pokoknya pokoknya menjang rame-rame lebaran itu diding-diding pegunungan norai makin terlihat disebelah kanan nanti kita liatin dah sebentar ini kalau ke kanan ada pertigaan deh kayaknya aku nggak tahu kemana tapi aku akan kiri pertigaan aku yang ke kiri aja nah dulu kan aku sempet cerita horror ya yang disesatkan makhluk halus tuh sebelah sana sebelah sana itu sebelah sana wow naik gila 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 lumayan ekstrim ini aku mulai kenceng deh depannya tuh udah tanaman lebat kanan kiri iya jalannya wah ini hutan ya ada rumah cepet-cepet baik cepet-cepet baik ayo 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 bisnis biar masih bulan puasa dan semalam kemungkinan firasatku ya berbaik sangka aja kalau semalam itu adalah malam melalui kaudar dan aku bahagia banget alhamdulillah aku udah sampai sini gitu kan dengan cuaca yang begitu cerah walaupun terik tapi gak panas banget buat kalian yang besok merayakan hari raya idul fitri aku ngucapin selamat datang idul fitri dan aku pak mohon maaf kalau ada kesalahan yang sengaja atau gak sengaja atau malah kesalahan yang sudah aku rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya ya jadi kesalahan itu udah aku rencanakan cuy kalian kasihan kenapa yang sama aku ya kok peteng-peteng selamat menikmati